Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di perjalanan Oke di video kali ini kita lanjut ke video Bidasa Putra yang berkunjung ke bukit Uhud yang ada di Madinah dan bukit ini terlihat Bidasa Putra bersama rembongan untuk segera menaiki bukit Uhud yang terletak di Madinah bersama keluarga dan serta rembongan dan ini adalah Bidasa Putra yang masih memegang HP sambil memegang HP Bidasa Putra juga eh berjalan menuju bukit Uhud untuk melihat indahnya kota Madinah serta mendengarkan tausiyah tentang indahnya perjuangan para nabi dan terlihat Bidasa Putra malam ini sudah menaiki bukit Uhud bersama-sama dengan jemaah lainnya dan terlihat mereka sudah sampai di puncak dan melihat Bidasa Putra juga duduk di samping para jemaah lainnya sambil menikmati indahnya malam serta merenungi betapa hebatnya dan betapa mulianya berjuangan para nabi dan ini adalah Bidasa Putra yang memegang satu buah cangkir yang berisikan kopi atau mie instan yang jelas kita disini belum tahu apa isinya guys sorry ya guys ya agak lucu dikit dan sampahnya di atas bukit Uhud Bidasa Putra bersama ini adalah rombongan mendengarkan ceramah yang dibawakan oleh Ustadz yang memandu rombongan jemaah ini guys dan terlihat jemaah ini sangat khusus untuk mendengarkan ceramah sejarah para nabi yang ada di di kota Medina ini guys dan ini adalah suasana pada malam harinya guys dan terlihat suasana cerah dan ini adalah beberapa jemaah lain yang juga ikut merekam momen saat bersama dengan Ustadz yang memberikan tausia di bukit Uhud saya doakan semoga teman-teman yang punya niat semoga terwujud untuk melaksanakan umroh di tahun ini ataupun tahun depan dan saya doakan semoga kita disini yang pendukung Bidasa Putra dipendahkan rezekinya dan ini adalah Bidasa Putra yang sedang mendengarkan atau mengambil dokumentasi tentang suasana yang dia alami di Madinah guys serta mendengarkan imbauan dan bimbingan dari Ustadz ini guys setelah itu mereka juga berjalan ke tempat pemakaman para nabi yang ada di sekitar Uhud guys ini adalah Bidasa Putra setelah melakukan perjalanan ke Uhud sekarang mereka sudah bisa pulang maksudnya bukan pulang ke rumah guys tapi pulang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh guys mereka melaksanakan sholat subuh sambil mendengarkan kutbah yang ada di masjid ini guys dan ini adalah Bidasa Putra yang sangat kusuk mendengarkan semua cerita-cerita para nabi yang disampaikan oleh Ustadz yang ini guys dan ini adalah Bidasa Putra yang dalam sholat subuh ini subuh rame nya mirip Jumatan kayak Jumatan nah ya kalau kita lihat ini masjid nabawi ya salah satu masjid yang memang menjadi tujuan kemat islam dari tiga masjid, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aq. Bini Saputra sangat senang dengan perjalanan ke Madinah pada saat ini. Dan ini adalah pertama kali Bini Saputra. Ini subuh, ramehnya mirip Jum'atan. Kayak Jum'atan seperti ramehnya. Dan untuk yang kedua kali ini, Masjid Nabawi ya. Salah satu masjid yang memang menjadi tujuan umat Islam. Dari tiga masjid, Masjid Al-Haram belum bisa guys. Mungkin di lain kesempatan mereka bisa berangkat bersama-sama guys. Dan ini adalah bilis Saputra yang di dalam mobil, yang hendak menuju sebuah tempat yang baru yang belum dikunjungi guys. Dan di sini dia juga ber... Dan di sini juga Bilis Saputra belajar berbahasa Arab. Karena lucunya di sini guys, melihat teman yang berjenggot, lalu Bilis Saputra membuat filter dengan wajah yang berjenggot guys. Jadi seperti orang-orang Arab itu guys. Dan ini adalah video rekaman dari Bilis Saputra, Bahwa dia menunjukkan jalan serta pemandangan yang ada di Madinah guys. Dan untuk video selanjutnya mohon... Dan untuk video selanjutnya kita akan update lagi guys. Dan jangan lupa juga untuk saksikan terus video-video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.